Intro Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 24 Mei 2023, dan kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami, dan inilah Sumatera Utara hari ini selekapnya. Intro Informasi pertama pemirsa Kejaksaan Negeri Sibolga melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 147 kasus kejahatan yang ditangani Kejaksaan Negeri Sibolga dan telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti kejahatan tersebut berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sibolga dengan melibatkan pihak kepolisian, bea cukai, dan dinas kesehatan Pemkot Sibolga. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari barang bukti narkoba, rokok ilegal, serta beberapa unit telepon seluler yang secara keseluruhan merupakan citaan dari berbagai kasus sejak bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023. Dan untuk barang bukti, 6.500 bungkus rokok ilegal dan narkoba mencapai berat 16,189 gram. Kejaksaan Negeri Sibolga memusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan barang bukti narkoba sabu-sabu 156,9 gram dan ekstasi sebanyak 2,5 gram dimusnahkan dengan menggunakan mesin penghancur. Pelaksana tugas Kejaksaan Negeri Sibolga, Gunawan Wisnu Murdianto mengatakan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan sebagai eksekutor terhadap barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara optimal dan profesional. Pemusnahan barang bukti yang mana barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi jumlah yang kita mesinakan hari ini sebanyak 147 yang berdiri dari perkara pidana umum maupun perkara pisus, yaitu narkoba dan tokoh ilikel yang tidak diinginkan kita cukai. Dalam sepekan, Polres Pelabuhan Belawan bersama jajaran berhasil mengungkap 12 kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Kasus kejahatan tersebut diantaranya curanmor, kasus narkoba, judi dan geng motor, hingga pencabulan. Pengungkapan kasus kejahatan ini disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon dalam konferensi persnya yang diadakan di Mako, Polres Pelabuhan Belawan kemarin. AKBP Joshua mengatakan hasil pengungkapan kasus kejahatan ini dilakukan dalam kurun waktu selama kurang lebih satu minggu oleh Satres Kimpores Pelabuhan Belawan dan berhasil mengamankan 14 orang tersangka dengan laporan sebanyak 12 kasus. Para tersangka yang diamankan ini terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan yakni tawuran. Ada tiga orang pelaku diantaranya S alias Ipau dan PG alias Kodok. Modus yang dilakukan yakni saat camat bersama warga melakukan ronda pada waktu subuh, ditegur malah mereka tidak menerima dan menyerang dengan melempar batu. Bahkan diantaranya ada yang menggunakan celurit. Satu diantara tiga pelaku merupakan resedivis. Sedangkan kasus geng motor yang cukup viral dan meresahkan warga saat petugas melakukan patroli gabungan dari Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Labuhan hingga subuh berhasil mengamankan sekelompok pemuda yang menggunakan kendaraan roda dua dengan modusnya berkeliling akan tetapi menimbulkan keresahan di masyarakat. Para tersangka dan pelaku geng motor diamankan enam tersangka dari lokasi berbeda yakni ada di Medan Deli dan Medan Marelan. Kapolres Pelabuhan Belawan menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati dalam perjalanan dan kepada geng motor tak ada tempat bagi kalian untuk menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi kemarin korban sudah membuat pengaduan, kemudian saat ini tersangka sudah kami lakukan penahanan. Jadi tim Satgas Anti Tauran yang dibutuh oleh Pak Camat Pelawan ya bekerjasama dengan personil Polsek dan Polres terus ya mengawasi dan memantau. Sementara kasus dari video viral di kawasan Uni Kampung Belawan 1 berhasil diamankan tersangka pelakunya beserta barang buktis seperti uang Rp3.440.000 mancis dan botol. Sementara itu pemirsa mencatut nama seorang penyidik membantu di Polsek Firdaus yang dapat mengurus pelaku penyalahgunaan narkoba dengan imbalan sejumlah uang. Seorang pecandu narkoba dibekuk tim opsional ke Polsek Firdaus setelah sebelumnya si korban memancing untuk memberikan uang kembali. Dengan modus mencatut salah satu penyidik pembantu Polsek Firdaus Aibda LP Hareva yang dilakukan pecandu narkoba alim warga dosun enam rampah kiri desa Serampa serdang berdagai. Berawal dari adanya tangkapan Polsek Firdaus pelaku penyalahgunaan narkoba atas nama Ben Hart Sibarani warga desa pengalangan Seibamban. Berbekal atas tangkapan tersebut alim melakukan modusnya dengan menelpon orang tua pelaku Tiamas Boru Siregar dengan mengatasnamakan penyidik pembantu Polsek untuk dapat mengurus anaknya dengan harapan dapat bebas. Tiamas pun menyanggupi permintaan sejumlah uang dengan cara memberikan bertahap pertama 1,5 juta diberikan dan selanjutnya 350 ribu dan terakhir 550 ribu. Kecurigaan Tiamas timbul saat pelaku penipuan meminta sejumlah uang karena akan diperiksa pihak Polres dan langsung melaporkannya ke pihak Polsek Perihal tersebut. Kanit Reskim Polsek Firdaus membantah adanya pemberian sejumlah uang kepada anggotanya dan ini merupakan modus penipuan. Dari hasil pengembangan pelaku telah meminta uang sebanyak 3 kali dengan jumlah totalnya mencapai 2,4 juta rupiah. Dengan mengimingi-mingi bisa untuk meringankan terhadap hukuman yang dilakukan oleh anaknya. Karena ada nama penyidik pembantu kita dari Polsek Firdaus, Polsek Firdaus, dengan minta uang sebesar 7,5 juta. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai tindakan penipuan yang mengatastamakan Polsek Firdaus untuk mampu mengurus sesuatu hal dalam kasus tindak pidana. Pemirsa banjir rendam Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menyebabkan sejumlah mobil mogok dan terjadi kemacetan hingga antrian panjang. Inilah video detik-detik terjadinya banjir merendam Jalinsum, Kelurahan Bandar Durian. Terlihat sejumlah kenderaan mencoba menerobos banjir, namun akhirnya menjadi mogok di badan jalan hingga menyebabkan kemacetan dan antrian kenderaan sepanjang 3 km pada selasa malam kemarin. Selain merendam Jalinsum, banjir juga merendam ratusan rumah yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Bencana banjir ini sudah sering terjadi bila saat curah hujan tinggi di hulu sungai. Karena sungai mengalami pendangkalan dan tidak mampu menampung debit air, membuat air meluap merendam pemungkiman warga hingga ke badan jalan. Pasca banjir di pagi harinya, terlihat warga mulai membersihkan sisa air dan lumpur yang masuk ke rumah mereka. Seorang warga Bandar Durian, Nur Leli, mengatakan banjir terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi air mencapai sepahak orang dewasa dan mulai surut lebih kurang pukul 12 waktu Indonesia Barat malam. Terima kasih telah menonton Subkoordinator bidang perlindungan jaminan sosial, Atijah, menyampaikan bahwa untuk penanganan dan evakuasi korban dilakukan dinas sosial, termasuk untuk dapur umum. Korban banjir ini mencapai 160 kakak, sedangkan dapur umum menyediakan makanan untuk satu hari sebanyak 500 bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Dinas Sosial Kabupaten Barat utara untuk korban banjir yang kira-kira tadi malam pukul berapa? Jam 21. Pukul 21 untuk penanganannya, evakuasi korban, setelah itu dapur umum lapangan. Dapur umum ini sampai kapan, Bu? Hanya hari ini saja. Kalau untuk banjir, menurut saya banjir tahunan ya Pak ya, setiap tahun banjir di sini, di kelurahan Bandar Durian ini. Pada kesempatan itu, sejumlah petugas dari Dinas Sosial mulai mempersiapkan makanan yang akan dibagikan kepada warga korban banjir. Pemirsa informasi menarik dan atua lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmah Yadi menyebutkan perbaikan jalan Kabupaten Kota di Sumatera Utara membutuhkan anggaran kurang lebih 5,5 triliun. Sementara anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Sumatera Utara untuk penggunaan jalan setiap tahunnya hanya 13 miliar hingga 400 miliar rupiah. Hal ini diutarakan Edi Rahmah Yadi di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin menanggapi kritikan tentang kondisi jalan di Sumatera Utara. Edi menjelaskan Sumatera Utara punya 33.000 km jalan Kabupaten Kota dan ada 13.000 km yang tidak layak dalam kondisi rusak. Salah satunya jalan yang didatangi Presiden Jokowi baru-baru ini. Menurut Edi, jika dihitung perbaikan jalan per kilometer mencapai 5 miliar rupiah artinya perlu 5,5 triliun untuk memperbaiki jalan sepanjang 13.000 km tersebut. Mantan Pangkosat ini juga menjelaskan jalan Kabupaten Kota yang diprioritaskan untuk perbaikan Jok adalah jalan dengan kondisi rusak total. Sementara untuk jalan Provinsi Sumatera Utara memiliki jalan sepanjang 3.005 km. Dari total itu ada sekitar 890 km jalan yang membutuhkan perhatian yang cukup serius. Sementara Edi mengungkapkan Sumatera Utara hanya memiliki anggaran sebesar 300 miliar sampai 400 miliar per tahunnya. Berarti sudah 5,5 triliun kurang lebih. Nah Presiden membantu 800 miliar. Tuntutannya, takutkan Kabupaten yang benar-benar rusak, bukan yang hanya sekedar rusak, total rusak untuk dilalui masyarakat, adalah minimal 5,5 triliun. Itu jalan Kabupaten. Jalan Provinsi, 3.005,6 km. Ada 890.000 km. 800 sekiannya. Jalannya begitu yang perlu kita perhatian. Nah, uang kita Provinsi hanya 300-400 miliar per tahun. Edi menjelaskan di tengah keterbatasan anggaran, menargetkan agar perbaikan jalan rusak di Sumatera Utara bisa mencapai kondisi minimal 69 sampai 75 persen. Sementara itu, Pemirsa Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membuka kegiatan pembinaan mental disiplin dan etos kerja para Kepala Lingkungan Sekota Medan tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, diharapkan para Kepala Lingkungan bisa menengenahi konflik masyarakat sekecil apapun yang terjadi di wilayah kerjanya. Bertepat di gedung MICC Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membuka kegiatan pembinaan mental disiplin dan etos kerja para Kepala Lingkungan Sekota Medan tahun 2023 pada selasa sore kemarin. Acara yang dihadiri 2001 Kepala Lingkungan Sekota Medan ini juga dihadiri para camat dan lurah Sekota Medan. Dalam kegiatan itu, Bobi menyampaikan beberapa pesan kepada Kepala Lingkungan Sekota Medan. Salah satunya adalah masalah gangguan kamtipmas yang terjadi. Selain itu, menantu Presiden Jokowi ini mengatakan keamanan dan kerukunan sangat penting diwujudkan guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Bobi juga meminta kepada seluruh kepling yang hadir agar tidak sepele dengan masalah kecil di lingkungannya masing-masing. Apalagi Medan merupakan kota multikultural yang warganya terdiri dari berbagai etnis dan agama. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution juga menyebut Pemko Medan juga harus menyatukan visi dan misi antara Kepala Lingkungan dan Pemerintah, di mana setiap tahun terjadi perubahan peraturan dari pemerintah Kota Medan sendiri. Kita ingin memahami dulu sejauh mana pengetahuan Kepala Lingkungan kita terhadap peraturan-peraturan yang hari ini sudah terupdate dan program-program kita capaiannya dan PR-PR yang masih kita miliki itu seperti apa. Lalu pembinaannya, baru kita lakukan separi dan ini akan berlangsung sampai tanggal 28. Pemirsa Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya. Hal itu dilakukan sebagai kampanye kepada masyarakat untuk beralih ke mobil listrik karena ramah lingkungan. Hal itu terlihat ketika dirinya menghadiri acara pembinaan mental disiplin dan etos kerja para Kepala Lingkungan se-Kota Medan pada selasa sore. Saat tiba Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution datang menggunakan mobil listrik berwarna putih keluaran Korea Selatan. Lalu terlihat juga mobil dinas para Kapolres Tabes Medan dan Dandim 0201 Medan yang sudah dimodifikasi pada bagian cat mobil tersebut. Saat ini setidaknya sudah ada 10 unit mobil listrik yang mulai dioperasikan menjadi kendaraan dinas pejabat Forkopimda Kota Medan. Mobil tersebut selain dipergunakan sebagai kendaraan dinas Wali Kota maupun Wakil Wali Kota dan Sekda Medan juga akan digunakan oleh jajaran Forkopimda Kota Medan. Di antaranya pimpinan DPRD Kota Medan, Kapolres Tabes Medan, Kapolres Belawan, dan Dandim 0201 Medan, Kepala Kejari Medan, dan Kepala Kejari Belawan. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution menyebut penggunaan mobil listrik ini agar masyarakat Kota Medan bisa beralih dari mobil yang menggunakan BBM ke listrik. Bobi menyebut hal itu agar Kota Medan bisa mengurangi polusi udara dan bisa menjadi mobil yang ramah lingkungan. Kita mulai gunakan baik kami dari instansi pemerintahan dan teman-teman Forkopimda juga sudah menggunakan tentunya ini sekaligus mengajak masyarakat kita untuk beralih ke kendaraan yang lebih efisien baik secara konsumsinya juga lebih efisien dari sisi punggung lingkungannya. Pemirsa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara buka posko pengaduan maladministrasi pelayanan publik dan PVL on the spot di instansi yang rame dikunjungi publik di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Demi meningkatkan pelayanan publik di instansi pemerintah, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara selama dua hari yakni 23 dan 24 Mei 2023 buka posko pelayanan publik di instansi yang rame dikunjungi warga seperti Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Puskesmas Gunting Saga di Kecamatan Kualoh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang bertujuan untuk mendekatkan Ombudsman kepada masyarakat agar warga dapat memahami bahwa Ombudsman adalah sebagai pengawas pelayanan publik. Selain itu, agar masyarakat terindikasi sekaligus mensosialisasikan bahwa setiap warga memiliki hak pengaduan pelayanan administrasi publik yang kurang baik. Salah seorang yang datang ke posko pengaduan Ombudsman Arjuna Alfandi mengatakan berkunjung untuk mengetahui hak warga terkait pelayanan administrasi publik dan merasa puas dengan pelayanan dari petugas Ombudsman. Sang staf asisten Ombudsman RI, Dayirma, menjelaskan alasan datang ke Labuan Batu Utara ini di mana belum banyak mengakses Ombudsman agar masyarakat dapat mengenal Ombudsman terkait pengaduan dan memberikan konsultasi. Program kita Ombudsman Republik Indonesia namanya PVL on the spot jadi PVL itu adalah penerimaan dan verifikasi laporan yang mana kita berkunjung ke Kabupaten Labuan Batu Utara terutama di instansi pemerintah yang mengadakan pelayanan publik yang ramai dikunjungi masyarakat salah satunya adalah dinas Dukcapil ini jadi kegiatan ini tujuannya adalah agar kita lebih dekat kepada masyarakat terkhusus di Kabupaten Labuan Batu Utara agar masyarakat lebih bisa mengenal Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Warga berharap agar Ombudsman dapat mendirikan posko pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Labuan Batu Utara agar pelayanan administrasi publik ke depannya lebih baik lagi. Pemirsa perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan gaya hidup saat ini sehingga mendorong digitalisasi pada beberapa sektor diantaranya keuangan. Oleh karena itu perlu pemahaman dan penggunaan aplikasi digital literasi finansial agar masyarakat mudah menggunakan layanan keuangan digital dengan baik untuk mencapai financial well-being atau perencanaan keuangan yang baik. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu digital financial literacy hadir bersama kita melalui Zoom Prof. Dr. Khaira Amalia Fakruddin S.A.K.M.B.E. S.A.M.A.P.I. Certified Selamat siang Prof. Ya selamat siang Pak. Ya Prof sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses Prof atas pengukuhan guru besar tetap pada 22 Mei 2023 kemarin. Ya terima kasih. Nah Prof menanggapi tadi dengan adanya yang saat ini digital di dalam sektor keuangan sebenarnya berbicara tentang teknologi saat ini kira-kira sebesar dan sebanyak apa pengetahuan masyarakat mengenai teknologi khususnya di sektor keuangan sendiri Prof. Ya jadi di sektor keuangan itu kita melihat masyarakat ada yang memahami secara baik tetapi kita melihat ada masyarakat yang malah semakin menurun kesejahteraan keuangannya akibat mereka mengambil keputusan yang tidak tepat misalnya mereka sedang dihadapi oleh aplikasi belanja online ya mungkin ditawarkan diskon khusus sehingga mereka secara impulsif spontan melakukan pembelian ya akhirnya mereka menyesalinya atau dengan aplikasi pinjam-meminjam uang kan sekarang banyak ya aplikasi hutang secara daring dan langsung mengajukan aplikasi pinjaman tanpa melihat mungkin tingkat bunganya dan terus melakukan pinjaman yang akhirnya merusak kesejahteraan keuangan mereka atau mengikuti investasi yang sebenarnya investasi itu bodong atau ponzi scheme seperti itu jadi yang paham banyak tapi ada juga yang kurang gitu baik Prof, nah Prof tadi bisa dijelaskan itu penjelasan dengan negatifnya dari sektor keuangan yang dihadapi dari perubahan teknologi nah apa yang menyebabkan dari terjadinya hal-hal negatif tersebut Prof pada masyarakat saat ini? ya hal-hal negatif itu bisa terjadi karena mereka itu kurang literasi literasi keuangan maupun literasi keuangan digitalnya mungkin masih kurang nah baik Prof kita ketahui bahwa keuangan digital dan keuangan digital saat ini adalah sesuatu yang sangat berkembang pesat di sektor masyarakat sendiri nah apa yang membuat perkembangan keuangan digital ini menjadi berkembang sangat pesat di dalam masyarakat sendiri Prof? baik, jadi ini didorong oleh perkembangan teknologi teknologi, kemudian gaya hidup kita didorong pula oleh pandemi COVID-19 ya akibat pandemi COVID-19 dimana orang-orang takut juga memegang uang akhirnya menjadi semakin terbiasa menggunakan aplikasi digital seperti itu nah baik Prof, berarti dengan adanya perubahan teknologi saat ini semestinya masyarakat itu memahami yang dimaksud dengan digital atau digital finance literasi dan seperti apa yang dimaksud dengan digital financial literasi tersebut Prof? baik, jadi digital financial literasi itu sebenarnya adalah konsep multidimensi yang mencakup pengetahuan tentang produk keuangan digital kesadaran akan resiko keuangan digital pengetahuan tentang pengendalian resiko keuangan digital dan pengetahuan hak konsumen dan prosedur ganti rugi jadi dengan digital financial literasi yang baik ini individu akan dibimbing untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat mengurangi resiko atau kegagalan baik Prof, di dalam digital financial literasi ini terdapat yang namanya itu digital payment system peer-to-peer lending dan juga franchise banking mungkin bisa dijelaskan dari tiga poin tersebut yang dimana itu adalah tiga poin yang saat ini digunakan oleh masyarakat yang menghadapi teknologi sendiri seperti apa itu Prof? ya jadi di dalam layanan keuangan digital itu ada digital payment system peer-to-peer lending dan branchless banking digital payment system itu menyediakan layanan pembayaran secara non-tunai atau cashless jadi pembayar maupun penerima menggunakan media elektronik misalnya membayar listrik, pulsa, makanan, hiburan dan transportasi dengan menggunakan electronic money, electronic wallet, payment, gateway, kiris, dan pay letter sedangkan peer-to-peer lending itu adalah penyelenggaran layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital nah kalau branchless banking sendiri itu adalah merupakan penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen bank ya yang didukung oleh penggunaan sarana teknologi informasi nah baik Prof, tiga poin tersebut itu bisa tercangkup di dalam aplikasi vintage atau aplikasi keuangan digital yang sebenarnya dibuat untuk kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien tapi apakah sebenarnya aplikasi tersebut mempunyai hal-hal negatif dampak hal negatif kepada masyarakat sendiri Prof nah sebenarnya aplikasi itu dibuat untuk memudahkan menjadi efisien ya kita tidak perlu pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran form-formnya banyak nah tetapi ada dampak negatifnya tadi jadi ketika dia tidak memiliki keterampilan perencanaan keuangan yang baik itu tadi ketika dia melihat aplikasi belanja online dia langsung impulsif membeli barang-barang yang tidak dibutuhkannya kemudian membuat hutang menjadi semakin mudah ya kan, langsung berhutang kemudian hutangnya banyak tingkat bunganya juga bisa lebih tinggi tanpa mereka lihat kan kemudian mereka juga bisa terjebak dalam investasi bodong nah seperti itu kemudian mungkin ada peretasan spamming dan lain-lain yang membocorkan data pribadi mereka nah baik Prof tadi itu merupakan hal-hal negatif yang dapat terjadi apabila kita menggunakan aplikasi keuangan digital dan adakah cara untuk agar terhindar dari dampak negatif tersebut Prof? ya, jadi supaya kita tidak terkena dampak negatif tersebut kita harus memiliki digital financial literacy yang baik jadi harus ada unsur human bukan mesin kita bukan mesin mereka mesin tapi kita bukan mesin kita manusia human kan jadi kita harus memiliki yang namanya digital financial literacy nah baik Prof beberapa masyarakat itu merasa cukup dengan hanya financial literacy saja literasi saja sudah cukup apakah sebenarnya perlu ditambah lagi dengan pengetahuan atau digital financial literacy Prof? ya, jadi awalnya kan orang memiliki di himbau ya memiliki financial literacy artinya dia paham, dia tahu tentang konsep dan risiko keuangan berikut keterampilan untuk membuat keputusan keuangan ya berinvestasi, berhutang, berbelanja bagaimana sih yang bagus tapi di zaman teknologi ini dimana banyak aplikasi digital untuk keuangan sendiri maka tidak cukup financial literacy saja harus ada digital financial literacy tadi jadi perlu ya karena di era digital sekarang bisa terjadi peretasan data pribadi kita bocor atau spyware ya saat perangkat lunak berbahaya memasukkan dirinya ke dalam PC dan mengirimkan data pribadi kita gitu atau dia melakukan pencurian data dari jejaring sosial yang kita gunakan atau kita sekarang yang paling sering kita lihat undangan .apk itu kan banyak ya katanya kalau kita klik maka data-data kita itu bisa diambil semua dan tabungan bisa berbahaya lah tabungan kita di dalam karena di dalam handphone kita itu banyak data-data ya tentang perbankan kita gitu baik Prof tadi beberapa disebutkan juga hal-hal negatif kalau masyarakat tidak mengerti yang namanya digital financial literacy bagaimana cara meningkatkan digital financial literacy bagi masyarakat sendiri untuk meningkatkannya sendiri Prof ya tentunya kita harus melakukan edukasi jadi masyarakat yang sudah diedukasi ya pemahaman dan kesadarannya semakin baik dan dia mulai mempraktekkan sehingga dia menjadi terampil dan dia menjadi well literate ya terliterasi dengan baik jadi kita harus memberantas yang namanya buta finansial jadi harus dilakukan edukasi tapi edukasi gak langsung ya menjadikan orang pintar edukasi terus dia akan praktekkan praktekkan dan semakin lama dia akan semakin well literate baik Prof sepertinya digital financial literacy ini sangat penting bagi masyarakat sendiri nah ada gak poin-poin atau dimensi yang harus kita ketahui mengenai digital financial literacy sendiri Prof ya jadi dia harus tahu tentang apa-apa saja produk dan layanan keuangan digital kemudian resikonya bagaimana kalau saya download aplikasinya resikonya apa kemudian bagaimana mengendalikan resiko tersebut jadi resiko itu memang ada ya terjadi banjir terjadi gempa ada ya resiko itu ada tapi bagaimana kita mengendalikan resiko tersebut supaya kita tidak terkena dari exposure dari resiko tersebut nah kita melindungi diri gimana cara menghindari spamming menghindari peretasan melindungi pin kita gitu ya jadi apa caranya apakah mengganti pin secara rutin atau ada yang bilang ya mencas handphone jangan langsung handphonenya yang dicas ada yang bilang seperti itu ya bahwa dari aliran listrik pun bisa diambil data kita maka lebih bagus casnya pakai powerbank aja tapi itu saya juga belum baca kajiannya apa secanggih itu ya tapi intinya kita harus melakukan pengendalian diri dan juga kita harus mengetahui haa konsumen dan prosedur ganti rugi jadi dalam kasus pengguna digital finansial literasi menjadi korban mereka harus tahu kemana mereka harus pergi dan bagaimana mendapatkan ganti rugi baik Prof berarti tadi ada 4 dimensi yang harus kita ketahui ya Prof seperti pengatuhan produk dan layanan kesedahan resiko dan pengembangan resiko keuangan digital dan juga pengatuhan tentang hak-hak konsumen sendiri Prof nah kita ketahui hingga saat ini bukan hanya pembayaran digital saja yang dilakukan di aplikasi digital sendiri Prof seperti ada juga pertanda tanganan kontrak secara digital di dalam aplikasi keuangan digital sendiri apakah terjadi implikasi dari kontrak digital tersebut Prof? ya mungkin kita selama ini sering ya mendownload aplikasi bla bla entah apa klik setuju setuju gitu ya pernahkah kita baca atau yang gak digital pun kita pergi ke perbankan tanda tangan ini kita tanda tangan aja tuh gak baca-baca ya demikian juga dengan kontrak digital jadi kita harus paham apa syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak itu ya sebelum kita tanda tangi itulah unsur human kita itu harus ada jangan hasil klik kita baca mungkin kita juga berdiskusi kepada teman yang paham atau orang yang paham apa nanti dampaknya ya dari kontrak-kontrak yang kita tanda tangan tersebut jadi implikasinya itu bisa berdampak secara ekonomi kita harus membayar sejumlah uang apakah denda apakah bunga dan bagaimana dampaknya secara hukum maka kita baca apabila tidak melakukan ini dampak hukumnya bagaimana gitu jadi haruslah kita baca dan kita diskusikan terlebih dahulu baik Prof tadi sebelumnya Prof ada bilang bahwa dalam keuangan jahat sendiri terjadi seperti kasus-kasus dimana data kita dapat diakses oleh dari pembuat atau pemegang dari aplikasi keuangan tersebut apakah itu hal yang lumrah saat ini terjadi Prof di sektor keuangan dan teknologi sendiri Prof ya mungkin itu bisa saja terjadi ya karena orang yang ingin berbuat jahat juga semakin canggih jadi perlindungan dari penyedia layanan keuangan pun harus lebih canggih dan kita pun harus semakin aware gitu ya jangan sampai kita terkena dampaknya seperti itu baik Prof mungkin terakhir Prof bisa dijelaskan siapa seharusnya yang harus melakukan edukasi mengenai digital financial literacy kepada masyarakat sendiri Prof khususnya di Sumatera Utara ya baik jadi sebenarnya kalau dari atas ya pemerintah pusat sudah melakukan mendorong National Digital Literacy Movement gerakan nasional literasi digital nah kita pun di tingkat provinsi harus melakukan itu gitu ya bagaimana agar masyarakat tidak terkena dampak misalnya ditawar ini petani juga ada seperti itu ditawar ya investasi seperti ini dan mereka akhirnya yuk kita beli pupuknya kita tanam ini setelah mereka menanamnya gak ada yang beli udah lari si investornya tersebut ya kan nah jadi kita di tingkat provinsi juga perlu kemudian perguruan tinggi ya selain pemerintah perguruan tinggi juga perlu melalui tridharma perguruan tinggi seperti pengabdian kepada masyarakat jadi pemerintah perguruan tinggi dan kita semualah karena kita ini adalah agen perubahan kita lah yang mengedukasi masyarakat misalnya pelajar mahasiswa masyarakat umum dan segmen lainnya yang berpeluang untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan jadi edukasi yang tepat itu akan dapat meningkatkan pengetahuan keuangan dan pengetahuan digital masyarakat selanjutnya dengan kesungguhannya masyarakat akan terliterasi baik prov terima kasih telah memberikan informasi meluangkan informasi kepada masyarakat Sumatera Utara mengenai digital financial literasi dan sebelumnya kami ucapkan selamat kepada prov setelah pengukuhan guru besar tetap pada 22 Mei 2023 kemarin selamat siang dan selamat kembali bekerja prov ya terima kasih Pak Rafi baik pemirsa selanjutnya kita akan masukin segmen informasi Haji Sumatera Utara Ya baik pemirsa seorang petani berasal dari Kabupaten Madinah akhirnya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun 2023 setelah selama selama 10 tahun dinantinya jemaah calon haji ini menjadi yang tertua di kloter pertama embarkasi Medan yang berasal dari Kabupaten Madinah calon haji berusia 96 tahun asal Kabupaten Mandeling Natal bernama Abbas ini rela menanti 10 tahun dari hasil bertani untuk menunaikan ibadah haji usia 96 tahun ini diketahui saat mengikuti pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi Medan Jalan Abdul Haris Nasution Medan Sumatera Utara kemarin Abbas memasuki ruangan pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan haji dengan bantuan kursi roda ia tampak semangat walau telah memasuki umur lanjut usia untuk mengikuti perjalanan haji di tahun 2023 ini Abbas telah menanti keberangkatan selama 10 tahun dengan cara menabung dari hasil bertani dirinya mengaku tetap semangat dan yakin mampu mengikuti setiap rangkaian ibadah di tanah suci saat pemeriksaan kesehatan Abbas menunjukkan obat-obatan yang sudah disediakannya untuk segala kondisi yang mungkin akan dilaluinya ia tampak masih mampu dan mengingat barang-barang penting miliknya saat ditanyai petugas calon haji asal Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Abbas Bin Sadmi Saif 23 ini diketahui pada tahun ini ada 20% calon haji lanjut usia dari Sumatera Utara tercatat ada sebanyak 416 orang calon haji dengan usia 80 sampai 66 tahun sementara itu pemirsa 49 jemaah haji kota Sibolga menjalani tradisi upah-upah serta tepung tawar yang diadakan pemerintah kota Sibolga di pendopo rumah dinas wali kota Sibolga wali kota Sibolga haji jamaluddin pohan dalam acara itu menyampaikan agar para jemaah haji kota Sibolga tetap menjaga kondisi kesehatan sebelum keberlangkatan maupun ketika telah berada di Tanah Suci Mekah selain itu wali kota juga menyampaikan agar para jemaah haji tetap memaspari kondisi cuaca panas ketika melaksanakan seluruh kegiatan haji di Tanah Suci Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga meminta agar para jemaah haji supaya saling menjaga kebersamaan ketika berada di Tanah Suci untuk itu para jemaah haji yang masih berusia muda agar memperhatikan jemaah haji yang telah berusia lanjut selain itu para jemaah haji harus tetap mewaspadai kondisi cuaca panas yang kini tengah melanda Arab Saudi dan untuk itu para jemaah untuk tidak menjaga kondisi kesehatan kita melaksanakan seluruh kegiatan haji pasakan ibadah dan banyak makan buah sehingga kalau seandainya bisa berteduh berteduh lansia sendiri tentunya mereka ini tadi saya sampaikan kepada karomnya supaya dipelhatikan khusus artinya baik itu buah baik itu minuman dan sebagainya dan saya dari sini kalau memang kita rata-ratakan lebih kurang 6 atau 7 orang itu tapi namun yang paling tertua adalah 84 tahun diketahui jemaah haji kota Sibolga direncanakan akan berangkat menuju Tanah Suci pada tanggal 9 Juni mendatang pada Kota 17 bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Simalungur Pemirsa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah meminta agar baliho liar milik bakal calon legislatif yang sudah pemunculan meski belum masuk masa kampanye ditertibkan karena dianggap merusak keindahan kota namun sejumlah atribut partai politik berupa Spanduk dan baliho sudah banyak ditemukan di beberapa titik di kota Bungkulu sejumlah baliho yang bermunculan tersebut dianggap mengganggu keindahan jalan kota karena dipasang tidak pada tempat dan standar yang benar Gubernur Bungkulu Rohidin Mersah meminta agar bawaslu mengambil sikap berupa penertiban baliho meski belum merupakan ranah penertiban bawaslu diminta menyurati partai politik agar memasang baliho pencalonan di tempat yang seharusnya dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban silakan memasang baliho sepando atau apapun sejenisnya tapi harus pada tempat yang tepat kemudian juga dengan standar yang baik ya masih ada foto Pak Kapolda pakai tali rafia ditempel dipagar kecil itu kan sangat tidak etis di samping memang tidak etis mengganggu pemandangan kota makanya saya minta dengan bawaslu walaupun ini belum tahapan kalau ada yang memasang sepandu baliho seperti itu saya keren dipersihkan saya minta nanti dengan Satpol PP provinsi dan kota sifatnya untuk membersihkan menegak kandikulasi kawasan penataan kota parpol juga diminta untuk mentaati etika berpolitik agar tidak mengganggu dan merusak keindahan kota tim liputan TPR Bungkulu melaporkan setelah melalui tahapan seleksi yang cukup panjang akhirnya KPURI menetapkan 5 nama terpilih sebagai komisioner KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2028 pengumuman tersebut tertuang dalam surat pengumuman KPURI nomor 51 GSDM 12 PU 04-2023 tanggal 20 Mei 2023 berikut 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 5 komisioner KPU Provinsi Bengkulu terpilih berode 2023-2028 yakni Alpen Samsen Dodi Hendra Sopiarso Emek Perzoni Rusman Sudarsono dan Sarjan Effendi munculnya kelima nama tersebut sudah tidak terlalu mengejutkan banyak kalangan sudah memprediksi sejak awal bahwa komisioner KPU Provinsi Bengkulu bakal diisi nama-nama yang latar belakang komisioner KPU Alpen Samsen yang berlatar belakang GMNI sejak awal sudah diprediksi bakal terpilih Rusman Sudarsono Dodi Hendra Suviarso dan Emek Perzoni juga digadang-gadang bakal terpilih karena ketiganya memiliki latar belakang HMI kemudian Sarjan Effendi yang merupakan ketua KPU Kabupaten Seluma selama ini dikenal memiliki latar belakang NU setelah dilantik nantinya kelima anggota KPU terpilih akan diberikan BIMTEK dan langsung melaksanakan tugas mengingat tahapan pemilu 2024 sudah memasuki tahapan pengajuan bakal calon legislatif Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan Pemirsa guna mendukung keamanan ketertiban dan keselamatan dalam lalu lintas di dalam kota Bengkulu Kepolisian berencana akan menambah keberadaan kamera elektronik traffic law informans atau ETE di beberapa titik di kota Bengkulu sebelumnya di dalam kota Bengkulu sudah ada 5 titik kamera yang dipasang di rektorat lalu lintas atau ditelantas Polda Bengkulu yakni di simpang di simpang 5 depan telkom simpang 5 depan RSUD kota Bengkulu simpang sawa lebar simpang kilometer 8 di jalan mangga dan simpang Polda depan makam pahlawan balai buntar untuk menciptakan kedisiplinan masyarakat saat berkendara Polda berencana kembali akan menambah sebanyak 10 titik traffic light di dalam kota Bengkulu untuk dipasang kamera ETE PS Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Ferry Oktaviari Pratama mengatakan pihaknya telah mendata sebanyak 10 titik traffic light di dalam kota Bengkulu yang rencananya akan dilakukan pemasangan kamera ETE tambahan beberapa titik 10 titik tepatnya karena ada permintaan dari Korlantas untuk penambahan ETE statis jadi ada 10 titik rencana akan kita pasang yang pertama itu simpang Kampung Bali yang kedua simpang 4 suka merindu simpang skip simpang kompi simpang 4 panorama simpang 4 SD5 simpang lingkar barat simpang BBS dan simpang 4 nakal ini 10 titik rencana akan kita pasang kamera ETE statis untuk membantu perindahan pelanggaran dirinya menyeburkan titik pertama yang rencana akan ditambahkan kamera ETE yakni di simpang traffic light Kampung Bali traffic light di simpang 4 suka merindu simpang sekim simpang kompi selanjutnya simpang 4 panorama simpang 4 traffic light dekat SD negeri 5 kota Bengkulu simpang traffic light lingkar barat simpang traffic light BSW dan simpang 4 nakau abdi abdi wijaya pranata tpr bengkulu melaporkan pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di sumatra utara hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya amat rafik mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati